Halo semuanya, kembali bersama saya disini Hoodecrafter Dan hari ini saya akan coba melakukan village transformation Untuk village desert ya, mantap sekali guys Dan ada yang ngasih saya seed dari village ya Village tapi di desert, mantap Oke, jadi kita akan coba merubah desa ini Dan kayaknya kendalanya akan di rumahnya terlalu dekat guys Oke, jadi mapnya udah siap, saya ngerekamnya setelah mapnya udah siap nih guys Ngerekam suara sekarang ini Jadi bagi kalian yang mau download mapnya, silahkan download linknya di deskripsi Di deskripsi, tolong Oke, itu adalah MC World ya, tinggal download aja guys Oke, langsung aja kita ke pembuatannya Dan kalau misalnya kalian malas lihat pembuatannya, langsung aja Lihat waktu saya nge showcase-nya ya Oke Oke lanjutnya disini, saya akan coba hancurkan dulu beberapa bangunannya Dan saya bangun ulang dengan pilar-pilar Seperti biasa ya Kalau bangun saya tuh pilar-pilar Dan disini saya taruh dengan si sandstone Dan saya kasih lagi untuk pilarnya Ini saya pakai si wall tapi dari si sandstone-nya Oke disini saya pakai terakota merah Nah ini sebenarnya salah guys Nanti saya akan coba ya disini Oke disini saya kasih kayak kubah gitu Dan saya ganti ya dengan si brick ya Chilset ya, chilset sandstone namanya Saya lupa guys Disini saya kasih dengan beberapa Ya kayak atap gitu Dan saya kasih relief juga Oke disini saya kasih dengan brick juga guys Dan saya kasih kayak ada pilar juga gitu Untuk si atapnya Ini kita nggak pakai atap mereng Karena di desert tuh nggak ada pernah hujan ya Jarang kalau hujan guys Jadi kita nggak akan coba buat atap mereng Dan saya buat ini kayak ada relief gitu Untuk towernya ya Nah ini saya kasih kayak tiang-tiang gitu Karena biasanya kalau misalnya bangunan di village Apalagi village desert ya itu pakai tiang-tiang guys Biasanya ya nggak atau juga saya Setahu saya gitu guys Oke Oke disini saya akan coba pakai seder Tapi yang di bricknya Jadi kita akan coba buat pakai tiang-tiang Karena biasanya kalau misalnya di desert ya Itu pakai tiang-tiang bisa bangunannya Ini saya kasih relief Ini beberapa bangunannya saya tunjukkan reliefnya ya Biar lebih bagus aja Dan oke disini saya gabungi beberapa rumah juga Dengan beberapa rumah lagi guys Oke jadi disini lebih luas ya Kalau misalkan kita gabungi rumah dengan rumah Karena beberapa bangunannya itu Village yang awalnya itu kecil ya bangunannya Nggak ngerti juga Oke disini saya akan coba hancurkan dulu Rumahnya karena emang nggak bisa dibangun Jadi kita akan coba perbaiki lagi Dan disini saya luaskan lah ya Dan saya kasih beberapa relief juga Ini reliefnya dengan seter aja Dan saya kasih dengan tiang-tiang lagi Oke disini saya akan coba buat bangunan Di belakang balkonnya Dan kita akan coba taruh lagi ini Kayak dinding gitu ya guys Disumpah lah ini Ada kasih juga dengan Atap ya Atapnya kita kasih dengan relief juga guys Ini mantep nih ada relief-relief ya Pokoknya kalau kalian belajar relief Cocok nih dulu lembabnya Oke kita akan coba untuk perbaiki lagi Ini ada rumah Saya akan coba buat rumah Kayak ada si librarian gitu ya Oke saya taruh slab dan juga Saya taruh dengan seter juga guys Nah disini saya kasih juga dengan si wall juga Jadi agak beliku gitu Untuk si dindingnya Oke kita akan coba Ini jadi gerbangan nanti nih Oke kita buat relief-reliefnya Reliefnya notabene sama ya Cuman saya buat Ya sedikit aja berbeda Supaya ada nambah tekstur aja guys Oke nah saya kasih dengan Stare dan juga si wall Nah saya buat kayak gini guys Nah kalau misalnya kalian ada yang bertanya Bang ini mapnya ini apakah peaceful atau enggak Peaceful guys Jadi gak ada sama sekali monster Supaya gak ada yang mengganggu ya Dan ya disini ada always day Jadi kalau kalian mau buat malam Ya silahkan tinggal ganti aja komen ya Oke kita akan coba buat disini tuh Ada kayak rumah lah guys Disini saya pakai sandstone Yang red ya atau merah Oke saya buat kayak ada Relief lagi disini Untuk si atapnya Dan disini saya akan coba ubah Sini ada tempat si tadi ya Weapon smith tadi Saya ubah guys Sedikit aja saya ubah Sini gak berubah ya untuk dalamnya Interiornya gak berubah Tapi ya untuk Outsidenya atau si reliefnya Saya buat agak beda Oke jadi kayak gitu guys Kasih relief sedikit aja Kalau bangun-bangun gini Jangan takut deh kasih relief tuh Oke nah disini saya kasih Dengan beberapa balkon Ini rumah yang lain ya Beda dari yang tadi Oke disini saya kasih Dengan relief yang sama Dan saya kasih dengan Chillshid sandstone Dan saya kasih dengan Sister Dan saya kasih nanti Dengan si wall lagi ya Nah saya kasih atap Dengan slab Supaya lebih hemat aja Sebenernya kalau misalnya Kalian buat di survival Harus kayak gitu ya Biar lebih hemat Oke nah saya akan coba Buat disini Relief ya tergantung sama ya Kalau untuk antara atap Dan juga rumahnya Atau dinding rumahnya Itu hampir sama Disini saya akan coba Buat tempat cleric Yang ada balkon Dan saya buat Nanti disini tuh Kayak ada tempat farmer ya Udah jadi tuh guys Oke Saya buat wall Wallnya ya gampang-gampang aja lah Ini saya kasih dengan si Lupa saya nama Stone ini Ya udah saya Kasih apa ya Kasih perkiraan gitu Yang penting 3-3-3 Disini ada setir Dan saya kasih dengan wall Biar ada tekstur aja Lebih mantep jadinya Dan saya kasih kubah-kubah gitu Pokoknya hampir sama semua Untuk relief ya Tapi ya lumayan cantil Untuk penempatan ya Disini saya buat jalan Jalannya saya buat taman ya kan Tamannya saya kasih dengan Beberapa grass aja Dan saya kasih dengan rumputan Jadi nampak ada kehidupan gitu lah guys Bisa ditanami Tanaman Ada dead bus juga ya Naman terus Saya kasih acasya dan saya kasih juga Saya ratakan pokoknya semuanya Kecuali jalannya ya Maksudnya saya kasih dengan beberapa taman yang cantik Oke langsung aja kita ke showcaseannya Biar lebih jelasnya aja bangunannya ya Oke Oke kita langsung aja ke arah villagenya Industria villagenya Mantep kali guys Saya suka dengan wallnya Wallnya yang saya buat seperti ini aja Nah Tetap bertekstur untuk wallnya Atau si dindingnya Tapi kita kasih relief lagi Aduh Emang Ngelek-ngelek parah emang ya Oke nah kita akan coba lanjut lagi disini Dan tada udah jadi ya Mantap kali Oke kita akan coba kesini dulu Ini adalah rumah pertamanya Dan ini nempel ke dindingnya ya Biarkan aja Biar nampak lebih bagus Oke nah kita lihat guys Ini ada tempat tidur ya Dan saya kasih untuk lemari juga Lemari buku Ini kayak ada laci di bawah sini Dan ada rak bukunya Jadi gitu ya Untuk penerangan saya taruh lantern aja Dan mohon maaf guys Kalau misalnya ada suara nokok batu ya Emang ada di belakang itu ada Pembuatan gitu Kayaknya Saya gak tau juga guys Oke nah Untuk si jalanannya Saya buat gini aja Gak apa-apa Kita buat polos aja Lebih cantik Kalau misalnya kita buat lebih polos ya Oke kita akan coba ke atas dulu guys Nah tada Disini ada tempat fletcher Dan ada tempat buku lagi ya Oke disini saya kasih banyak sekali Dengan bed ya Supaya mereka bisa tidur yang baik guys Oke nah Ini saya suka nih Dengan arsitekturnya Lumayan susah juga Untuk membangun ya guys Nah ini gak saya ubah ya Karena biar nampak aja Ini adalah yang lama Maksudnya Rumah village yang lamanya Oke Kita lanjut lagi disini Disini adalah jalanannya Oke disini tamannya Saya buat gini aja guys Mantap kali ya Bisa kalian lihat sendiri Oke kita akan coba ke kiri dulu Nah disini saya buat Kayak ada air-airnya Biasanya Kalau misalnya ada kehidupan tuh Ada air Ada air ada kehidupan Maksud saya Oke jadi saya taruh air gitu Biar kayak ada Kalo misalnya di Pasir ada airnya tuh Mata air apa Lupa Saya lupa namanya guys Pokoknya ada biasanya ya Oke kita masuk dulu Disini adalah tempat librarian Dan tempat duduknya juga Mantap Oke kalau kalian bilang Ini bang Kesusahannya seperti apa Lumayan ya Gak terlalu susah juga nih guys Oke disini saya lupa Buat penerangannya nih Bahaya juga Nanti saya akan coba Buat penerangannya guys Oke kita turun dulu Dan iya Disini ada tamannya sedikit Taman kaktus Nah esok kita akan coba Cabut lagi disini Nah disini saya buat Sangat-sangat simple Untuk si air pancurnya Atau sumber airnya Udah gini aja guys Oke kita akan coba kesini dulu Disini saya sangat menonjolkan Si apanya Reliefnya ya Daripada yang lain Karena kalau reliefnya tuh Bagus guys Apalagi di dessert ya Harus kita tonjolkan emang Oke kita naik dulu Disini adalah tempat Si smiting table Oke orang yang smiting ya Smiting Apa namanya Coba kita lihat dulu Nama villagernya Tulsmith Oke mantap Jadi disini saya kasih balkon juga Sumpah Villager saya sangat-sangat puas Saya ngeliat Mantap kali Oke kita akan coba kesini dulu Oke disini ada tanggal ke atas Kita akan coba ke atas dulu guys Nah Disini ada Siapa nih Repair ya Saya lupain nama villagernya Tulsmith kah Armorsmith Gak tau saya namanya Oke disitu ada balkonnya Dan kita akan coba kesini Oke disini ada Si librarian juga Tapi rumah pribadinya Mantap ya Disini lagi guys Disini ada Balkon kecil-kecil gitu Tapi ini gak saya bangun sepertinya Kan betulan Ini biarkan aja Ada beberapa gak saya bangun ya Supaya nampak aslinya guys Ya kalau kalian nanya kayak gitu Bang kenapa gak dibangun Emang gak sesuai dibangun Kalau misalnya kita bangun ini Agak jelek nanti jadinya Oke kita akan coba lihat disini Disini ada tower Dan juga ada balkonnya juga Kita akan coba masuk ya Kita udah masuk Teng 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 Oke disini ada kayak rak gitu Kita naik dulu guys Jujur saya gak terlalu jago interior ya Ya itu lah gak apa-apa lah guys Oke disini ada tempat duduk-duduk ya Mantap Nah disini ada tempat balkon juga Kalau ke atas Nah seperti ini Sip Bisa ngeliat kemana-mana ya Dan disana tuh ada piramid Tapi gak saya bangun Karena kalau misalnya bangun piramid lagi Akan memakan waktu Dan saya akan coba buat nanti Series Building ya Series building Series building sih Kayak download map gitu Untuk si Piramid ya Jadi santai aja guys Pasti saya buat Ini gak saya ubah lagi Ada tiga rumah ya Saya gak ubah Oke disini saya kasih taman Ini adalah taman yang sangat bagus menurut saya Dan disini ada kolam lagi Karena seperti yang saya bilang Saya lupa nama Air di tengah-tengah Fisher ya Atau si padang pasir Lupa saya dah Pokoknya biasanya ada Nah disini Oke disini ada Oke disini ada tempat si Fisherman ya Lupa saya taruh pintu Saya buat aja dah Nanti lupa ya Ini mohon maaf guys Karena suara ketuk-ketuk ini Buat saya PB cakap Oke kita akan coba maju lagi disini Kita akan coba ke atas Dan di atas itu ada tempat loom Nah ini bisa di jalan juga Mohon maaf ya Kalau misalnya saya tepat-tepat cakap ya Karena agak terganggu Tolong Oke Tetangga pula Tidak pernah Tidak pernah Tidak berani saya coy Untuk marah ya Oke kita akan coba kesin dulu Disini kita akan coba lihat Nah ini ada rumah untuk smoker Mantap Jadi gini aja Ini sebenarnya agak mendekati ya Sama yang aslinya Cuma saya ubah sedikit aja coy Saya kasih tambah-tambah sedikit aja Jadi seperti ini Mantap Nah disini saya tanami dengan savana Atau si acasya Yipuan acasya Dan saya kasih tambah seperti ini Wah keren ya Bisa dilihat guys Dan disini ada pertanian kecil-kecilan Karena biasanya di desert tuh ada pertanian juga Jangan kira gak ada pertanian coy Ada pertanian di desert ya Atau di penang pasir Nah oke kita akan coba kesin dulu Saya harap gak ada yang terlewatkan Oke disini adalah rumah kartografer Sip mantap sekali Kita coba naik guys Disini ada rumah kartografer ya Bagi kalian gak tau Nah ini ada tempat tidurnya Dan kalau kita ke bawah Disini Ini ada rumah kartografer lagi Oh ini bukan disini coy Salah saya Kita keluar Disini Ini ada kartografer lagi kan Tuh Ini gak mula nge-like Tolong Oke nah disini adalah tempat Sini Oh ini dia Ini yang saya tadi cari villagernya ya Namanya apa Weaponsmith guys Ini adalah rumah Weaponsmith Yang gak terlalu beda Sama yang aslinya ya Rumah villagernya tuh gak terlalu beda guys Jadi Ini kayak gini aja saya buat Keren kali Kalau menurut saya Sudah lumayan mantap Jadi ada buku-buku juga Untuk si Tull Smith ya Itu baca-baca ya Nunggu pelangkannya Oke disini ada tower Ini tower biasa Kita coba Naik lagi Beberapa interiornya Saya buat Seperti yang aslinya Oke nah disini ada towernya guys Mantap kali Bisa ngeliat Segala penjuru villagernya Oke kita akan coba Kesini dulu Disini adalah Tempat si Stone Maker ya Apa namanya Stone Ini saya gak tau Nama villager ya Stone musen Oke Mantap Disini ada tempat tidurnya Di atas pun ada ya Nah Tidur di atas lebih mewah lagi Oke Sini ada tempat Baca buku juga Dan sini ada balkon guys Garen kali Saya suka dengan World in ya Sumpah dari beberapa desa Yang saya buat Ini yang paling bagus menurut saya Kenapa ya Padahal gak terlalu Ya kalau misalnya Secara kasar mata Gak terlalu bagus guys Cuma saya suka aja Desert ini Oke kalau kita ke atas lagi guys Ini ada tempat duduk-duduk Dan tempat si Klerik ya Wow oke Dan tamannya itu Saya suka ya Mantap kali Nah Buat kalian yang mau download Silahkan download Linknya ada di deskripsi Dan bagi kalian yang mau like Silahkan di like Yang mau subscribe Silahkan di subscribe Oke nah Buat kalian yang nunggu Untuk episode 60 nya Untuk survival saya Sabar ya Saya akan coba lakukan guys Oke sampai jumpa di video selanjutnya Dadah